Pemirsa Kasih Pers Kasrem 181 Prajaviratama, Kolonel ARH Hani Mahmudi SE, mengharapkan peserta seleksi yang belum berhasil tidak putus asa untuk kembali mengikuti seleksi berikutnya karena masih ada formasi catam Otsus dan catam reguler. Pemirsa Kasih Pers Kasrem 181 Prajaviratama, Kolonel ARH Hani Mahmudi SE, disampaikan saat mengumumkan hasil seleksi yang diterima dari Mabes TNI AD hari Jumat. Dari 137 orang calon yang ikut sidang pemilihan, secaba PK TNI AD TA 2022 Supan Dasorong, masing-masing caba PK Lintas Agama 21 orang dan caba PK reguler 116 orang, hanya 49 yang lolos mengikuti seleksi tingkat pusat di Kodam 18 Kasuari yakni 40 peserta reguler dan 9 peserta Lintas Agama. Ini merupakan salah satu kegiatan pembangunan kekuatan personil guna memenuhi kebutuhan bintara yang disiapkan untuk mengawaki TNI. Oleh karena nanya keberhasilan pencapaian sesaran penerimaan secaba PK TNI AD ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan seleksi yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.